selamat menikmati mas, meresahkan warga betul Mbak Isma? iya katanya bukan cuma satu mas tapi ada lima katanya disini wah om, banyak banget itu om iya teman-teman kita gak tau itu sosoknya sosok apa pemirsa cuman warganya bilang itu katanya meresahkan banget mas ya itu kayak marah-marah gitu ya om katanya betul, seperti marah-marah terus katanya iya makanya warga itu kayak terganggu sama mereka berarti kita harus hati-hati om betul sekali mas, harus hati-hati banget kita apalagi ini banyak banget lagi ya om ya banyak banget katanya ada lima mas lebih malah om bisa lebih juga iya dan katanya kita suruh kesini suruh intinya mengamankan lah suruh mencari sosok tersebut kalau bisa sih kita amankan kalau gak bisa ya mungkin kita hancurkan ya mas waduh pemirsa dan gak mengganggu warga lagi iya om dia penelusuran sendiri sendiri ya oke mas soto tapi kenapa? emang mbak isma siap kalau mbak isma kalah atau om danimu yang kalah yang sendirian gitu yang penting kan kita selalu kontak mas soto iya nanti kalau misal ada apa-apa teriak-teriak aja langsung kontak mungkin kalau pakai ht pakai ht mas soto ada ht enggak? ada ini dua iya paling seperti itu mungkin mbak isma kalau misalnya saya sendirian pasti kalau mendapatkan sosok yang lebih berat mungkin saya akan memanggil mbak isma dan begitu juga mbak isma kalau mendapatkan sosok yang lebih kuat mungkin akan memanggil saya langsung intinya kita harus gerak cepat gitu aja ya mas soto om janim oke siap mas soto iya oke mbak isma kita mulai saja oke batu kertas gunting nah saya menang mas soto di kertas saya gunting iya iya bagaimana bagaimana nih sanggup sendirian oke sanggup om oke ini bagaimana ya mbak iya karena bagaimana sendirian saya kasih baterai center ya buat jaga-jaga kan gelap banget mas soto iya harganya mana ya om ini mbak ada kan mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa pemisah oke dan ingat pesen saya mbak isma kalau ada sesuatu mungkin yang sangat berat yang gak bisa dilakukan sendiri cepat-cepat astagfirullahaladzim memanggil memanggil saya atau mas soto ya iya yaudah om kita langsung aja ya om ya mungkin saya akan ke sebelah sana oke semoga berhasil om saya ke sebelah sana ya oke oke mas siap mas hati-hati kalian ya siap om ayo mas oke hati-hati mbak isma iya om jenim mas soto hati-hati juga mas iya yakin mbak iya yakin bismillahirrahmanirrahim oke ayo mas kita gerak cepat mas ini kita ada di ini mas soto di pinggiran hutan ini hutan lah bagaimana kemisah masih banyak sewan buahnya mas soto kemisah bener mas hanya kita harus hati-hati mas astagfirullahaladzim seorang apa itu mas astagfirullahaladzim menggeram mas dimana mas suaranya mas tak tahu astagfirullahaladzim ayo mas cari mas cari mas astagfirullahaladzim assalamualaikum astagfirullahaladzim di depan mas di depan mas lihat di depan mas kecara-kecara badannya berasal semua mas astagfirullahaladzim Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Ternyata ini. Bayi yang diguguhkan sama orang tuanya, Mas Otto. Tadi masih hidup. Dan dia mencari kedua orang tuanya, Mas. Mau kamu apakan orang tuanya? Mau kamu apakan orang tua kamu? Dia akan berhasil dendam, Mas. Dia akan mencari. Kedua orang tuanya akan dibunuhnya, Mas Otto. Dia tidak terima. Akhirnya dia diaborsi, Mas. Jadi ini korban arborsi, Mas. Astagfirullahaladzim. Betul, Mas. Jadi orang tuanya hamil, digugurkan. Ternyata bayi itu masih hidup, Mas. Dan jadi seperti ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah setengah ini, Mas. Sudah setengah setan, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hentikan pembuatan kamu, meresahkan warga. Tinggalkan tempat ini. Kembali ke asal kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 salah Allah alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa kekuatannya Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim ini harus kita hancurkan Mas Otto kalau tidak bahaya banget dia bisa memburu orang siapa saja bisa dia bunuh karena dikira orang tuanya Mas Otto Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim saya akan berkomunikasi dengan dia Mas Otto ini kalau dilawan susah banget Mas Otto apa maksud dan tujuan kamu tinggal di tempat ini ini tempat pembuangan ya kamu itu disini digurukan sendiri apa ada yang membantu orang tahu kamu apa ada yang membantu orang tuanya itu dibantu sama dukun Mas Otto ada berapa banyak sosok seperti kamu di tempat ini katanya banyak disini Mas Otto karena disini tempat pembuangan para janin yang digurukan di tempat ini Mas Otto dibuang tempat ini Astagfirullah Astagfirullah ya Allah ya manusia Allah jadi kamu dendam kepada kedua orang tua kamu sama dukun tersebut kenapa kamu tidak datangin sendiri dukunnya itu kamu bunuh atau kamu ambil kedua orang tua kamu itu ini kan tempat warga tempat orang enggak bersalah disini enggak berdosa dia katanya enggak bisa masuk ke rumah dukun itu Mas Otto Astagfirullah 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 om mereka enggak ada banyak om kenapa mereka enggak bersatu aja om kenapa kamu enggak bersatu sama teman-teman kamu yang tempat ini untuk membalas dendam ha staf kira dia enggak bisa ini Mas Otto kira enggak bisa masuk rumah dukun tersebut Mas Otto walaupun mereka bersatu om betul Mas Otto jangan jangan ganggu teman saya jangan ganggu teman saya hadapin saya hadapin saya Astagfirullah Astagfirullah di sini nih orang gak berdosa jadi jangan ganggu mereka dan ambil kedua orang tua kamu kalau kamu mampu kan di sini tempat warga beraktivitas jadi kamu jangan merasakan warga yang ada di tempat ini mereka gak berdosa Astagfirullah ini ngetrimah Mas Otto enggak terima om aduk 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 berdua Mas Otto berdua Mas Otto karena di sini bukan cuma satu Mas Otto banyak banget tempat ini Astagfirullah ya ilaha ilhamu aduk 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 luar biasa kekuatannya Mas Otto hati-hati Mas aduk 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 Masa Bismillahirrahmanirrahim Wah, malah kuat desa bila Kuat banget masu Susah banget ngadain mas Masa Astagul adem Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Akbar Selalu Alhamdulillah 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 Hati-hati Mas Hati-hati Mas Hati-hati Mas Tadi saya titikkan sesuatu ke Mas Woto Bubuk suci sama garam Mas Woto Yang sudah saya bacain doa Ini susah banget Melawannya Mas Woto Astagfirullah Dan dengan bubuk suci sama garam ini Biar bisa agak Apa yang mas gitu Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Dia sudah mulai memalaman Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 rasakan kamu rasakan Allah dia udah mulai kesakitan masalah berarti bubuk tadi sudah dibuka dia udah mulai mempanah dia udah mulai melemah kita cepet kita musnahkan Mas Woto Astagfirullah tapi sudah dia udah mulai lemah pemirsa karena bubuk suci tadi dia mulai bekerja Astagfirullah dia ditunjuk sampai patah begitu Mas Woto Bismillahirrahmanirrahim Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Astagfirullah Astagfirullah Selesaikan kamu Kembali saya pindahkan Mungkin saya nggak bisa membunuh kamu Tapi saya bisa menyelesaikan kamu Jangan di tempat ini Ini tempat warga Astagfirullah Astagfirullah Bantuin doang Mas Woto Dia udah mulai melemah Kita pindahkan dari tempat ini Yang lebih jauh Tidak terjamah oleh manusia Mas Woto Kamu kan saya pindahkan dari tempat ini Yang jauh Di jangkauan warga Dan sampai akhir kiamat nanti Hari kiamat Kamu menunggu disana Kamu boleh Memperdendam kebeda orang tua kamu Di neraka sana Astagfirullah Alhamdulillah 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 Astagfirullah Alhamdulillah 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 Mas, Tungguan Bishma aja, Mas. Ya, Bishma, butuhkan sesuatu, Mas. Cepat, saya nggak apa-apa, Mas. Astagfirullahaladzim. Dan, cara apa dia bisa mengalahkan Suzuki ini, Mas? Sebenarnya ini buat Suzuki yang biasa, Mas Woto. Masih ada, Kak? Lailahimuhammadur Rasulullah.